Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah pertama-tama disini saya menggunakan 200 ml air Kemudian ini saya tambahkan pewarna Ini merah cabai ini opsional ya Kalau teman-teman gak punya atau gak mau pakai juga gak apa-apa Selanjutnya disini kita Campurkan 1 bungkus Bubuk agar-agar nah ini 1 bungkusnya Yang beratnya 7-8 gram Ya teman-teman Nah ini agar semakin harum ini saya tambahkan Bubuk vanili ini juga opsional jadi untuk Pewarna dan bubuk vanilinya ini Pilihan ya kalau gak mau pakai juga gak apa-apa Selanjutnya disini saya menggunakan Gula pasir sebanyak kurang lebih 200 gram Jadi takaran gula pasir dan juga airnya harus sama-sama Di angka 200 ya teman-teman Oke ini kita larutkan dulu Agar pewarnanya Menyebar atau merata Jadi kalau teman-teman gak pakai pewarna nanti Jadi warnanya tuh bening ya Nah kalau kita tambahkan pewarna nanti dia lebih cantik Jadi untuk penggunaan warna bebas Bisa gunakan merah, kuning, hijau, ungu, ataupun pink Jadi sesuai selera Nah ini kita masak dulu Kita larutkan dulu gulanya Nah ini gulanya udah larut Tinggal kita besarkan lagi apinya Jadi kita masak Ini udah mulai mendidih Selanjutnya ini akan kita keringkan dulu airnya Jadi nanti dia bener-bener seperti gula liya Atau seperti karamel Jadi teksturnya nanti ini menentukan hasil akhirnya Kalau dia bener-bener mengental dan seperti karamel Nanti proses pengeringannya lebih cepat Dan hasilnya juga gak akan patah-patah Jadi nanti dia tuh bener-bener kenyal Dan akan mudah untuk kita potong Nah ini udah mendidih banget Kita biarkan dulu Jadi kalau dia masih encer Masih seperti air Akan kita masak lagi ya teman-teman Nah ini ya Ini masih encer Jadi dia belum bener-bener mengental Atau belum bener-bener menjadi gulali Nah ini Kita masak lagi Boleh gunakan api besar Dan ingat ketika kita mau masaknya Harus terus kita aduk ya Agar apa Agar bagian baunya tuh gak lengket Dan juga gak ada yang bagian hangus Nah ini kita masak Jadi saya masaknya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman Kalau mendapatkan hasil yang bener-bener Membentuk karamel Nah ini Jadi warnanya semakin merah merona Oke Jika udah seperti ini Boleh kita matikan api kompornya Jadi ini udah kental banget Nah ini seperti Karamel ya Udah seperti gulali Kemudian kita matikan api kompornya Dan langsung akan kita salin ya Nah untuk wadahnya ini Saya menggunakan loyang Ukuran 25 x 25 Kemudian langsung kita tuangkan ya Saat Masih membentuk karamel seperti ini Jadi jangan sampai dia udah dingin Baru kita tuangin Nah ini Jadi dia masih panas banget Kalau gak punya loyang Bisa juga pakai bahan yang lain ya Atau tempat yang lain Yang penting dia itu Tahan panas Dan juga bentuknya segi 4 Seperti ini Nah tinggal kita Ratakan Nah ini loyangnya juga ikutan panas ya Karena karamel Agar-agar dan gulanya masih panas banget Tapi jika dia panas seperti ini Malah mudah untuk kita bentuk Atau kita ratakan Nah untuk loyangnya ini Jika kamu menggunakan yang ukuran seperti saya 25 x 25 Nanti hasil dari Permen jelinya ini Akan tipis ya teman-teman Jadi cantik banget Tapi kalau kamu pakai yang lebih kecil loyangnya Maka dia nanti akan lebih tebal dan sulit Biasanya untuk digulung Nah ini karena masih panas banget Saya gunakan kain alas untuk memegang loyangnya Nah ini menandakan dia masih panas Jadi dia itu masih bisa digerakkan teman-teman Nah kita ratakan Agar nanti sama Ketebalannya Nah Jika udah seperti ini Nanti kita dinginkan sebentar Nah ini dia kalau udah dingin Dia udah gak bisa berubah-ubah lagi posisinya Jadi dia bener-bener tuh Udah mulai mengental Dan teksturnya udah mulai agak beku ya Nah kemudian disini Saya menambahkan gula halus Jadi untuk gulanya Kita menggunakan gula pasir Dan juga gula halus ya Nah ini Ini akan kita taburkan di bagian atasnya Boleh kita saring seperti ini Agar nanti dia rata Nah ini Boleh kita bantu Dengan sendok atau garpu Agar lebih cepat keluar Taburannya Nah untuk menaburinya ini Kita gak taburi semua Jadi bagian sisi-sisi tepinya itu Gak saya kasih Karena apa Agar nanti dia untuk melengketkan Bagian sisinya Nah jika udah rata seperti ini Kemudian Kita akan belah Bagi menjadi dua Atau kita potong menjadi dua Boleh gunakan pisau Boleh juga gunakan spatula ya Karena ini teksturnya lembut Jadi bisa kita potong Menggunakan alat yang tidak terlalu tajam Nah ini Oke Kemudian Kita lepaskan bagian sisi-sisi sampingnya ini Nah Jadi dia Masih lengket Kalau misalnya gak kita kasih Taburan gula Nah ini kita lipat Bagian sisi-sisinya Nah ini pastikan Agar-agarnya ini Permen jelly agar-agarnya Sudah dingin Jadi dia gak Melekat atau menempel di loyang Nah seperti ini ya Nah ini sudah dingin Nah kita lipat dulu Bagian ujungnya ini Untuk menempelnya Untuk menempelkannya Nah jika udah kita gulung seperti ini Kita lanjutkan Menggulung Yang di bagian Ada gulanya Nah seperti ini ya Jadi kita seperti membuat roll Sebenarnya ini bentuk pilihan ya teman-teman Ada juga biasanya yang membuat Permen jelly ini Bentuk segi 4 Jadi tanpa digulung Dan tanpa ditabur lagi dengan Gula halus Tapi kalau kita bikin seperti ini Nanti dia tampil lebih cantik Dan ini akan awit ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat Jadi kalau dia masih ada sedikit panas Atau tadi memasaknya itu Tidak terlalu mengental Dia akan mudah pecah Nah ini Kemudian kita balik posisinya Nah jadi Untuk satu bungkus agar-agar Kita bisa mendapatkan satu loyang seperti ini Kalau teman-teman mau ganti warna Misalnya mau aneka warna Itu lebih bagus ya Nanti seperti pelangi Nah ini ya bagian dalamnya Oke Kemudian Untuk yang satunya lagi sama Kita lepasin dan kita gulung Nah ini udah selesai Kemudian ini akan kita simpan dulu Saya ambil satu alas talenan Kita akan mulai memotong ya Nah ini Agar-agarnya udah dingin Jadi dia udah saling menempel Kemudian kita potong seperti ini Untuk ketebalannya Sesuai selera ya Nah ini prosesnya tuh belum selesai Karena nanti akan ada proses pengeringan kembali Jadi pengeringan itu Tidak kita open atau tidak kita bakar Melainkan nanti akan kita jemur Di bawah sinar matahari Nah ini hasilnya ya teman-teman Nah ini dia belum kering Nanti kalau dia udah kering Akan timbul butiran-butiran gula Di bagian permukaannya Dan warnanya agak sedikit putih Jadi dia bener-bener seperti permen ya teman-teman Nah ini udah selesai kita potong Kemudian seharusnya setelah ini Kita jemur lagi sehari atau dua hari Semakin lama kita menjemurnya Dia akan semakin bagus ya Jadi semakin awet Setelah jemur barulah kita susun seperti ini Di dalam toples kue lebaran Nah ini anak-anak pasti suka Namanya permen jelly ya Kita bisa bikin sendiri di rumah Dan rasanya sangat enak Nah untuk memenuhkan satu toples ini Kamu harus membuat dua resep seperti ini Berarti kamu menggunakan dua bungkus Agar-agar dan 400 gram gula